Terkuat cara Syahrini tutupi ketidaksempurnaan di sosnet, manfaatkan Reno hingga siasat pakai outer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Syahrini makin tampak mewah di setiap penampilannya selama mendampingi suaminya di luar negeri. Cara Syahrini menutupi ketidaksempurnaan dirinya akhirnya terungkap. Misalnya saja ketika Inces begitu takut kulitnya menjadi gosong, Syahrini memanfaatkan tubuh Reno barak suaminya untuk berlindung. Hal itu terlihat belakangan dari unggahnya di media sosial. Inces tampak berlindung menghindari panas meskipun kulitnya selama ini dikenal putih. Begini aksinya tutupi badan dari sengatan matahari saat di Jepang. Keliling di kota Imabari, Syahrini dan Reno asik berfoto dengan latar jembatan kursi Makaikyo. Meski wajahnya sudah ditutup topi besar, Syahrini masih berlindung di balik tubuh Reno barak. Rupanya matahari yang saat itu bersinar sangat terik dirasa Inces terlalu menyilaukan. Nyanyi Syahrini nampak menutup sebagian wajahnya ketika sedang bersama Reno barak. Perjalanan Syahrini yang kini tengah mendampingi Reno berbisnis tampaknya belum juga berakhir. Setelah sebelumnya diboyong pergi ke Matsuyama, kini Inces dan Reno barak kembali melenggang menuju Imabari. Tak kalah indah dengan Matsuyama lewat akun Instagram miliknya Inces memamerkan. Pemandangan alam yang dilaluinya saat dalam perjalanan. Seperti biasa, usai menyelesaikan urusan bisnis Syahrini dan Reno menyempatkan diri untuk berwisata. Keduanya tampak menyusuri kota Imabari yang berbatasan langsung dengan lautan. Setelah puas mengitari kota Imabari, Inces dan sang suami tampak berfoto dengan berlatarkan jembatan Kurushima Kaikyo. Berbeda dengan sang suami yang tampil formal mengenakan setelan cas, Inces terlihat lebih casual. Mengenakan kaos belang-belang yang dipadukan celana jeans serta topi berukuran cukup besar. Dan menariknya, meski sudah mengutupi wajahnya, menggunakan topi berukuran besar, Inces masih saja berlindung di balik tubuh Reno Barak. Edit foto ekstrim demi tampil ciamik di Instagram, Syahrini mendadak dihujat kegara postingan Reno Barak. Punggung tebal banget. Gerak-gerik Syahrini di Instagram tak pernah lepas dari sorot mata netizen. Seperti baru-baru ini, istri Reno Barak itu kembali panen hujatan. Hal itu dipicu oleh postingan Reno Barak di Instagram. Syahrini diduga ketahuan mengedit foto lantaran adanya perbedaan diantara kedua foto Syahrini dan Reno Barak. Dilihat secara jelas ada perbedaan efek foto diantara keduanya yang sangat jelas terlihat. Melalui unggahan akun gosip yang menganalisa perbedaan foto Syahrini dan Reno Barak, akun gosip tersebut mengklaim jika foto yang diunggah Reno Barak adalah foto asli. Dibandingkan dengan foto yang diunggah Syahrini yang telah melalui proses editing. Unggahan Reno Barak yang murni perlu diapresiasi menurut akun gosip tersebut. Di sini kita harus hargai kejujuran Reno Barak jangan dihujat mulu, timpal caption aku di Instagram, atchowliwillneverday. Pada unggahan Reno Barak dan Syahrini terlihat keduanya berfoto di beberapa lokasi. Salah satunya yang tengah berada di rail kereta api dan pemandangan di laut. Foto Syahrini dan Reno Barak dijadikan kolose oleh akun gosip tersebut untuk melihat perbandingan keduanya. Keduanya memang berada di lokasi yang sama saat mengambil foto itu. Namun perbedaan yang sangat mencolok di foto tersebut begitu terlihat jelas, di unggahan Reno Barak terlihat Syahrini tampak lebih berisi. Lain halnya dengan foto yang diunggah oleh Syahrini. Berani main belakang ketik-ketik Syahrini bergoki Reno Barak tidur bareng Aisyah Rani. Hingga saat ini rumah tangga Syahrini dan Reno Barak masih terus menjadi perbincangan. Berbagai kabar berembus mulai dari isu perceraian sampai dugaan hubungan Inces dengan ayah mertua yang kurang baik. Ini pernikahan keduanya kembali diisukan tak sedap. Reno Barak disebut-sebut kepergoki dur bareng adik Syahrini, Aisyah Rani. Kabar tersebut diunggah oleh akun di Youtube kuartas selebriti. Video yang berdurasi 8 menit 4 detik itu nampak memunculkan foto Syahrini, Aisyah Rani, dan Reno Barak yang telah diedit dan ditempel pada thumbnail berita. Berikut judul pada video tersebut. Tak mau kecolongan Syahrini pergoki Reno Barak tidur bareng Aisyah Rani. Bunyi judul video tersebut. Video tersebut diunggah pada hari Minggu hingga saat ini video itu sudah ditonton sebanyak 5,8 ribu kali. Lantas apakah benarkah klaim video tersebut? Simat penjelasannya berikut di halaman selanjutnya. Indah tidak mikir, setelah diklik dan melewati penelusuran, video tersebut memuat keterangan beberapa peramal yang membahas nasib rumah tangga Syahrini dan Reno Barak. Para peramal itu menyebut permasalahan pribadi Syahrini dan Reno kebanyakan dikendam sehingga aginya melikat suatu saat nanti. Selain itu disampaikan juga oleh narator bahwa Aisyah Rani dan Reno Barak cukup dekat. Narasi selanjutnya hingga akhir video membahas tentang sikap Aisyah Rani yang pasang badan sejak awal hubungan Syahrini dan juga Reno Barak dihujani aneka pemberitaan diri. Sementara dalam video sama sekali tak ada video wawancara orang-orang terbaik seperti Syahrini, Reno Barak maupun Aisyah Rani. Klaim yang menyebut Syahrini bergoki Reno Barak tidur bareng Reno, Aisyah Rani juga tak ada dalam video. Tumnel dan judul video gak sesuai dengan isinya. Jadi dari penjelasan di atas bisa dipastikan bahwa klaim video tersebut adalah salah alias oaks. Oleh karena itu informasi tersebut termasuk kategori konten yang menyesatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!